Intro Meski di tengah pandemi covid-19, Semarang hari kemerdekaan terus berkibar. Seperti yang terlihat di salah satu tower Kisobalikpapan, bendera berukuran raksasa semakin menyemarakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Berikut informasinya. Seperti inilah penampakan bendera merah putih yang berkibar di kantor Kesya Bandaran Otoritas Pelabuhan Semayang Balikpapan dalam rangka perayaan hut RI ke-75 tahun di tengah pandemi covid-19. Bendera raksasa ini diketahui berukuran 17x10 meter dengan ketinggian kurang lebih 30 meter, terikat di antara dua tower milik Kisob dan terus berkibar dengan terpaan angin, di mana bendera ini juga menarik perhatian warga yang melintas. Di tengah masalah pandemi covid-19 yang belum tuntas ditangani oleh pemerintah kota Balikpapan, antusias dan semangat 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan tetap dirasakan oleh warga Balikpapan. Terbesar di Balikpapan? Seperti tahun saya kira-kira demikian. Yang baru di Pelabuhan Semayang ini itulah bendera yang terbesar. Tujuannya adalah untuk memeriahkan di bulan Agustus ini. Kepasahnya tiga hari yang lalu. Sampai nanti pada saat akhir bulan. Ini juga menyemangati meski di tengah pandemi, tidak melunturkan semangat nasionalisme dan semangat perayaan 17 Agustus? Jelas, kita sebagai bangsa yang tadi saya katakan, kita bangsa dan mempunyai sejarah yang besar. Dengan adanya pendemik ini, semangat 45 kita tetap akan berkobat seterusnya. Kira-kira demikian. Bendera dengan ukuran terbesar ini sebelumnya juga berkibar di lokasi yang sama pada perayaan HUT RI tahun lalu. Hanya saja kali ini hanya satu bendera saja, berbeda dengan tahun lalu sebanyak dua bendera ukuran besar. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri dan sampai jumpa. Cara mudah berikuran digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di seluruh berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadi was sahabat Kaltim TV. Kaltim TV.